Karena berarti kita semua bertanggung jawab untuk keluar dari zona itu. Pusat, bertanggung jawab, maksudnya dengan memberikan dana lebih agar dia tidak tertunda. Kemudian provinsi juga memberikan anggaran lebih kepada atas sambas agar dia keluar dari zona itu. Kita semua yang di sini juga, seluruh masyarakat itu juga sama-sama untuk berkonsen kepada mengatas keluar dari zona ketertinggalan. Saya pikir semakin menyadarkan kita untuk kita bersama-sama memacu agar kita keluar dari zona itu. Ada tagline sambas berkah di ulang tahun sambas yang 318 ini ya Pak ya. Itu maknanya seperti apa Pak? Berkah itu waktunya adalah kebaikan Allah, kebaikan Tuhan yang selalu menekat pada kita. Dalam situasi apapun, kebaikan Allah pasti tidak rasakan. Dalam kondisi bahagia, kesenangan, atas dan kondisi susu. Tapi kesenangan itu selalu kita rasakan. Eh, bahagia, itu berkah. Berkah itu, setiap kita kalimatkan, bila kita berdoa ya Allah, berkahilah makanan itu. Setiap orang nikah di wilayah Allah, berikanlah keberkah kepada kedua pengantin ini. Ini adalah keberkah ini, bahkan segala sesuatu yang terkait dengan kebaikan itu sebenarnya adalah keberkahannya. Ya, mudah-mudahan berkah ini akan membuat masyarakat tak kuat yang selama semacam hati. Kita sedang mendapatkan istri, undang-undang mendapatkan alat-alat yang dibunuhkan, dan dihindarkan dari kesulitan-kesulitan yang tentunya akan melakukan kelanjaran dari semua aktivitas kita. Kita bisa bayangkan, misalnya, makkah itu kan digelar.